Kemenangan atas Vietnam di laga kedua fase grup Piala Asia 2023 menjadi modal apik timas Indonesia untuk memacu motivasi skuad Garuda. Wakil ketahuan PSSI Zainuddin Amali pun menilai bahwa komunikasi dan kerjasama dalam tim menjadi kunci sukses dalam meraih kemenangan di setiap pertandingan. Saat dijumpai di Metro Sport, maksud kami saat dijumpai tim Metro Sport, Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa dirinya optimistis skuad Garuda bisa meraih hasil positif saat melawan Jepang di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Meski di atas kertas skuad Garuda memiliki level jauh dari Samurai Biru, namun Zainuddin Amali memotivasi Jordi Ahmad dan kolega untuk bisa bermain fokus dan menjalin kerjasama serta membangun komunikasi di setiap lini, mulai dari lini belakang tengah hingga di lini depan demi terciptanya peluang dalam mencetak gol. Saya kira hal yang paling utama yang saya lihat adalah kerjasama tim. Walaupun tim ini berintikan pemain-pemain yang bagus di klopnya masing-masing, terutama di Eropa. Tetapi kalau mereka tidak bisa berkerja dalam satu tim, itu juga tidak membawa pengaruh apa-apa. Terima kasih telah menonton!